Hai itu sejarah rikasnya kita kalunya Mesopotamia Mesir sejarah rikasnya Mesopotamia Mesir terus Yunani Arab Eropa Yunani ini khusus Yunani aja bukan Eropa semuanya tapi Yunani Arab ke Eropa seluruhnya revolusi industri ya revolusi industri dimana masih dapat banyak pengambaran manusia itu itulah sejarah rikas pengambaran matematika dan juga Pak tanya bilang Pak bilangannya bagaimana 28 28 aja ini semuanya angka-angka ya saya senang banget saya sama angka 30 30 ya mau tanya kalau mau tanya silahkan tanya 30 nah ini simbol-simbolnya bisa menunjukkan 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 33 33 33 85 59 32 Dulu itu memang Jaman dulu itu jaman susah gitu kan Jaman Nih 2850 Sebelum masa ini Sebelum masa ini Dalam perhitungan waktu itu gimana tau gak Ini 2019 Kalau 2850 itu gimana ngitungnya Ibaratnya gini loh Ini dari sebilangan Ini sekarang 2019 Nolnya itu tahun hijrah Tahun awal hijrah penetapan kalender Di mana tahun 600 gitu kan Disini ya jaman nabi gitu kan Nah disininya sebelum masa ini Berarti jauh banget ya 2850 Jauh banget Jauh banget 4.000 tahun yang lalu 4.000 tahun yang lalu 3.000 tahun yang lalu Betul Sebelum masa itu Tengah gitu Nol itu tahun hijrah Ya beda-beda Kalau di Islam kan tahun hijrah Kalau di China beda lagi Makanya Tahun Imlek sama tahun 2019 Sama di Islam 1440 Beda itu Islam 1440 Romawi kuno 2019 Masa ini ya Terus kalau di China Terus kalau di China Berapa kemarin 2500 Ya lebih tua Lebih tua tahunnya mereka Kita mudah banget sih 400 29 Berapa kemarin Berapa kemarin Jadi beda Beda pada tahun awal Ada gitu Ya Nah ini Simbol simbolnya kayak gini nih Rekord ya Satu gitu Sepuluh gitu Cuma ini gak keluar dikuas gitu ya Cuma saya ingin menunjukkan bahwasannya Dulu itu kayak gini loh Gitu Ini berdasarkan Sumber-sumber Yang saya pernah majikan Sudah Kayak cebong Kayak cebong gitu ya 100 ribu ya 100 ribu ya 10 tahun Nah nanti gue Pak gimana kalau saya nulisnya 20 Nah ini Misalnya 276 Gimana nulisnya 100 kan gini Kalau 200 buatnya ada 200 Kita kembali Kita kembali Nah 70 Sepuluhnya 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 Terus 6 Nah kayak gitu loh Nulisnya kayak di batu gitu Oh iya enak 276 Enak banget Kita jaman sekarang tuh enak banget Dulu loh Ya Jangan Kayak gitu Kenapa dia bikin simbolnya kayak gitu Sepuluhnya Dan seterusnya Ini sumbunya ada Ya Nah pecahan juga gitu Kalau pecahan dikasih mata gitu Jadi kalau di Indonesia ada pemata gitu Mata satu gitu Mata satu Mata satu Mata satu Mata satu Mata satu Mata satu Ini juga Mesti guna yang lain ya Seluruhnya Nah ini yang saya bilang Babylonia juga punya sistem Oh ini juga ribet lagi nih Dia kayak batang-batang gitu Sekali lagi ini tidak perlu di utas Ini cuma nampak pengetahuan aja Nah mungkin lah Saya bilang Eh tuliskan 60 Gitu Enggak lah Itu kan Nah ini Ribet Jaman dulu ribet banget Tapi mereka sudah mengurangnya basis bilangan Dia sampai 60 59 Bilangan Basis 60 Bukan sampai 59 Yunani Yunani sudah mulai modern Simbol-simbol Baca itu juga susah kan Yunani sama Rusia Susah dibaca ya Susah dibaca tuh Yunani sama Rusia Gini Semuanya ada di buku ya Di buku Di buku Di buku Di buku Di buku ya Ada di buku Nah tapi Yang terkini ya Simbolnya ini yang kita tahu kan Alpha Beta Gamma E B, C, D, I, F, D Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon Dan simbol-simbol ini Dipakai di matematika Ya kan Alpha dipakai Beta dipakai Gamma Delta Epsilon ada Di kalpulus Definisi limit gitu kan Kemudian Theta ada Pi Lambda ada Nata-nata simbol Yunani dipakai Omega Di fisika ada Omega Si Ini 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 Gambangnya psikologi ini Coba lihat yang Gambangnya psikologi itu Gambangnya gini Gambang psikologi Si Ya Sikimu Tahu Fungsi Inhale Fungsi澄 Fungsi Module Ada Capital Ada yang biasa Saya mau klik A Kapital Ada A yang biasa Nah ini Kak Sigma yang Capital Sigma yang Nah ini Jadi Sudah kalau jadi perkembangannya jadi awal, susah banget mudah enak, mudah enak gitu ya sistem maya, sistem maya ini kalau kalian nonton film Doraemon ada yang pernah nonton Doraemon? kerajaan maya, ada yang nonton kerajaan maya? yang Nobita hari 2? itu kerajaan maya kalau mereka telah ada piramid, piramidnya itu dia ada piramid kan gini ya? tapi piramidnya dia itu potong hilang barunya tanpa itu ini ini untuk persembahan dewa ada saya ya kan? ini untuk persembahan dewa, kalau misalnya lu bisa ada pengarau kalau dia film Doraemon ya kan? bagus loh, film-film itu ya? padahal bicara nya, meskipun film Doraemon kalau di film barat itu film yang menyeramkan mungkin kalian pernah nonton tapi saya tidak rekomendasikan film Apokalipto ya 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 itu Anderika terhadap misalnya, orang-orang yang dianggap budak di cek warna biru yang ngeri 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 sekali yang ngeri jantungnya Dua, dikelundung Dijudu Tapi kalau yang enak filmnya DRIMON Di film Apomalinta itu sejarah juga Di endingnya, keluarga yang akan sampai akhir Itu kan data spanyol Ngelungus, menerang kapal Data spanyol Jadi peradaban-peradaban yang Uno ini Ini datang orang-orang yang modern gitu kan, dari ke Spanyol, ke Amerika, ke Latins, ke Portugis, ke sana gitu. Akhirnya begitu. Terus yang dua orang yang menjahat tokoh utamanya, dia bengong gitu kan. Ini orang yang bersenjata gitu kan, di endingnya kayak gitu. Sejarah gitu, filmnya bagus. Nah, disana juga ada sistemnya, begini. Sampai 20, eh iya, 20. Basisnya 20. Sekali lagi saya nggak nyuruh bikin gitu ya, ini untuk tambah pengetahuan aja. Nah, begini, dari 20, 21, ya. Nah, kemudian sistem Cina. Sistem Cina pasti anak SMA, apa SMA 5? Tahu lah. I, er, san, se, u, liu, ci, pa. Nunggu situ tahu itu. Jadi, ini mu yang modern kan? Tahu pak. Satu, i, er, san. Se, u, liu, ci, pa. Ya. Jadi, Cina sama Jepang sih, bener. Nah, gitu ya. Cina yang modern kan? Barulah, Romawi. Atau Eropa. Dipakai di Eropa. Yang kalian tahu tuh? Oh iya. Nah. I, V, X, LCDM. 50, 100, 500, 1000. Ya kan? Dipakai itu kan? Romawi. Tapi masalahnya adalah, nol bagaimana? Ayo. Nggak ada nol kan? Dulu, bangsa Romawi atau Eropa. Kan, saya tidak, sekali lagi tidak diskriminasi tentang agama ini sejarah. Dulu, anti dengan angka nol. Karena dari Arab. Eropa, mayoritas nasa, mayoritas Kristen. Gitu. Mayoritas Kristen. Dia menolak banget angka nol. Jangan, jangan ada angka nol. Kita pakai sistem Romawi, sistem ini. Gitu. Jadi, perdebatan itu mungkin sekitar. Berapa ya saya tulis di sini. 400 tahunan kalau nggak salah. Ya. Kurang lebih 400 tahunan. Jadi, perdebatan tentang itu? Barulah. Ya itu tadi. Bagaimana caranya si Fibonacci memperkenalkan sosialisasi kan? Ayo dong, ini antang nol ini penting banget nih. Kalau nggak ada antang nol, gimana? Suhu. Misalnya suhu. Ya kan? Suhu, kan nol derajat terada gitu kan? Gimana kita mengandalkan suhu nol derajat, suhu buku, gimana gitu. Jadi, itu juga mau gitu-gitu dikasih saran-saran. Akhirnya, setelah sekian 100 tahun, bangsa Eropa menerima angka nol. Sekian 100. Iya. Ada yang bisa saya tulis di buku ini? Sekian 100. 400 ya? 400. Nah, habis Romawi, sistem Hindu. Nah, Hindu. Hindu. Hindu Arab ya? Hindu Arab. India ya? Hindu Arab. India. Hindu. Kemudian, Arab. Arab yang mirip banget. Ini Arab. Do-nya ya? A-bar ya? Ali. Bab. Jim. Dal. Dua, tiga, empat. Kemudian mulai dimodifikasi. Satu. Dua. Dua itu kan gini buat di Arab. Makin ya kalau menurut saya Arab ya? Satu kan gini ya? Tiga itu kan gini ya? Ya. Kalau di B1 jadi gini. Tiga itu kan gini. Ya. Tiga itu kan gini. Tiga itu gini. Gini? Gitu ya? Empat gimana empat? Ada yang ingat? Gini Pak? Gini. Gini ya? Lima atau gini? Enam. Dan seterusnya nanti ada modifikasi-modifikasi. Saya tunjukin gambarnya. Nah ini, mungkin modifikasi-modifikasi angka. Ya. Kemudian, nah ini mungkin modifikasi lagi Pelan-pelan modifikasi Sampailah Sampailah angka yang kita pakai saat ini Ini kelompok Yang terjadi peperangan Nah ini, itu sejarah singkatnya Sampailah yang kita pakai Kelompokan hilang Tapi 8 8 Iya, kita modifikasi-modifikasi Sebenarnya Arab dan Hindu India, Hindu, Arab Ya, medieval Kemana yang belum diterima Oh, 400 tahun Ya, kelompok algoris Atau penganut Hindu-Arab Ya, dari Arab Sama kelompok abacis Atau penganut sistem Romawi Kelompok itu Kristen tadi itu Akhirnya Membela pendapat Kemudian Kita meminyakukan ini Menyakukan internasional gitu kan Sehingga dipakailah sistem ini Ya Nah, itulah sejarah ringkas perkembangan matematika Sekaligus sistem numerasi dari bilangan Ya, perkembangan dari zaman ke zaman Sehingga kita dapatkan sistem Nama itu sistem desimal Atau desen 10 10 digit Nomor 1-9 Gitu Jadi kita hanya mengenal itu Gak ada lagi simbol yang baru Sejauh ini Ya kan Gak ada lagi Kalau menambahin simbol lain Ya, silahkan Nah, itulah sejarah ringkas Matematika Dan juga perkembangan bilangan Ya, gitu Sampai jumpa